Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channelnya Sakti Yandika Di berikut ini kita akan bahas 5 negara yang belajar ilmu militer di Indonesia Atau bersama TNI Seperti apa? Mari kita bahas ulasannya Disini Negara kesatuan Republik Indonesia ini dikatakan punya kemiliter yang juara di Asia Tenggara Bahkan jika dilihat dari peringkat dunianya Militer Indonesia menempati peringkat 14 dari 126 negara di dunia Dan hebatnya lagi Kemiliter Indonesia pernah menjadi panutan negara lain Ada beberapa negara yang ternyata pernah dilatih oleh TNI Yang pertama adalah negara-negara Afrika Utara berguru kepada Kopassus Salah satu militer negara asing yang pernah dilatih oleh Indonesia Yang di negara Afrika yang dikabarkan telah berguru dengan Kopassus Kopassus merupakan salah satu korps LA terbaik di Indonesia Yang punya banyak prestasi baik untuk kompetensi maupun misi-misi Sementara kepelatihan Kopassus di negara-negara Afrika Utara ini diketahui banyak memberikan pelajaran soal pertahanan hidup Strategi, bela diri dan tidak tergantung akan peralatan canggih Dengan hasil sesuai dengan konsep pelatihan yang ada di dalam Kopassus itu sendiri Yang kedua adalah pasukan super elit negara Kamboja Dengan banyaknya prestasi yang dimiliki Kopassus Membuat banyak negara asing berminat mengikuti pelatihan Kopassus Seperti negara Kamboja Dalam pelatihan untuk negara Kamboja ini TNI Indonesia memutuskan untuk melatih unit elit bernama Baterion Parakomando 911 Tentara elit tersebut diketahui sebagai salah satu yang paling gahar di Kamboja Dan semenjak sering dilatih oleh Kopassus Sekil mereka naik dengan sangat besar Yang ketiga adalah negara Timur Leste Yang juga pernah meminta dilatih oleh Indonesia Negara Timur Leste juga dikabarkan pernah meminta untuk dilatih TNI Indonesia Sejak tahun 2012 lalu Wakil Panglima Militer Timur Leste Filimone de Falca de Geus Meminta Tentara Indonesia untuk bisa melatih Tentara Pentaranya Namun dari pihak TNI sendiri berusaha untuk melakukan bisnis menguntungkan Mereka menyarankan Timur Leste untuk sekalian memberi atribut militer dari Indonesia Mulai dari senjata buatan pidat Sampai seragam militer dari seritek Yang keempat adalah negara Brunei Darussalam Juga pernah dilatih oleh Kopassus Brunei juga dikabarkan telah tertarik untuk merekrut pasukan elit Indonesia sebagai pelatih mereka Bahkan keahlian menembak yang dimiliki TNI Indonesia ini membuat Brunei berniat menyewa Kopassus untuk melatih grup tembak mereka yang akan tampil dalam sebuah ajang militera Yang kelima adalah negara Myanmar Negara Myanmar juga meminta agar militer mereka dilatih oleh Kopassus dari Indonesia Hal ini diungkapkan dalam Ajang Asian Armies Rifle Mid atau AARM di tahun 2014 lalu Dimana TNI bisa mencatat rekor kemenangan yang dengan memboyong 29 dan 45 menarik mas Sejak itu TNI juga kebanjiran tawaran untuk melatih di negara-negara tetangga Nah itulah informasi yang bisa Sakti Andika berikan Semoga video ini bermanfaat untuk Anda Dan jangan lupa Tetap like, share, and subscribe terus channelnya Sakti Andika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!